Pemandangan horor kembali terjadi di dunia sepak bola pertandingan seru AS Roma melawat ketuan rumah Udinese penonton menikmati pertandingan yang sangat seru tetapi tiba-tiba berubah menjadi kecemasan. Seluruh stadion, laga Udinese vs AS Roma dihentikan di menit ke-72 dalam keduduk cepat karena back Roma Evandika kolaps di lapangan. AS Roma bertandang ke markas Udinese di Blue Energy Stadium, Minggu 14 April 2024 malam WIP pada lanjutan Liga Italia. Tim tamu langsung menguasai jalannya laga selepas kick-off. Upaya dari Housam Awawar pada menit ke-17 masih melebar ke kanan. Sementara sepakan Tomasso Baldansi 4 menit berselang dihalau oleh keeper Maduka Okoye. Gol, Udinese malah memimpin pada menit ke-23. Din Hussein salah mengantisipasi bola dan Roberto Pereira lolos. Sontekannya melewati keeper Mille Sevilla dan masuk ke gawang. Roma punya peluang dari Romelu Lukaku pada menit ke-39. Sundulannya menyambut umpan silang Angelino cuma berakhir tipis di kanan gawang. Percobaan Lorenzo Luka selepas restart mengarah ke gawang, tapi bisa diamankan oleh Sevilla. Gol, Roma menyamakan skor pada menit ke-64. Umpan silang Brian Kristante ditanduk Romelu Lukaku yang terlepas dari pengawalan. Laga dihentikan pada menit ke-72 saat back Roma Evanika tiba-tiba terjatuh di lapangan dan memegangi dadanya. Tim medis bergegas masuk lapangan dan segera menanganinya. Kedua tim sempat menunggu perkembangan kondisi. Tapi setelah diskusi, pertandingan diputuskan dihentikan. Belum diketahui kelanjutan dari pertandingan ini. Roma telah merilis kabar resmi mengenai status Evan Endika yang pingsan di lapangan pada babak kedua Laga Udinese Roma. Setelah serangkaian tes EKG di rumah sakit di Udine, pemain tersebut dinyatakan bebas dari bahaya namun akan tetap dalam pengawasan lebih lanjut. Klub Ibu Kota merilis pembaruan di halaman Twitter resmi mereka. Tim menjenguk Endika di rumah sakit. Evan merasa lebih baik dan bersemangat. Dia akan tetap dalam pengawasan untuk tes di rumah sakit. Kabar baik bagi Roma dan Evan Endika setelah ketakutan hari ini di babak kedua pertandingan melawan Udinese. Back Roma itu dilarikan ke rumah sakit di Udine setelah pingsan di lapangan sekitar menit ke-70. Saat keluar dari Dacia Arena, sang pemain dalam keadaan sadar penuh. Setibanya di rumah sakit, Endika menjalani tes EKG yang tidak menunjukkan tanda-tanda serangan jantung. Lapor Skysport, setelah pemeriksaan dilakukan, dokter mengesampingkan kemungkinan serangan jantung. Endika akan terus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan bermalam di rumah sakit untuk observasi. Rekan satu timnya, bersama Daniele De Rossi dan Lina Soulaukou mengunjunginya dan Endika meyakinkan mereka tentang kondisi positifnya. Manajer Bolokna Thiago Mota membahas pertandingan head-to-head yang akan datang dengan Roma. Setelah hasil imbang kedua berturut-turut Velsine, Mota berbicara tentang peluang menghadapi Gialorossi di momen penting dalam perlombaan Liga Champions tahun ini. Bagi kami ini adalah kesempatan besar untuk melawan tim yang terobsesi mengejar Liga Champions sejak awal musim. Kami harus melakukan tugas kami dan membuat pertandingan ini memuntungkan kami. Kami harus bermain keras dan memberikan segalanya, kata Mota kepada DAZN. Tekanan yang dimiliki tim seperti Roma tidak ada bagi kami, karena pada awal musim Liga bahkan tidak ada harapan untuk berada di posisi seperti sekarang. Hanya tim-tim yang diharapkan bersaing di Liga Champions yang merasakan tekanan sekarang. Back Bolokna Stefan Pos tidak terlihat khawatir dengan dua hasil imbang timnya baru-baru ini melawan tim seperti Frosinone dan Monsa. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan saluran media sosial resmi Bolokna, Pos membahas pentingnya pertandingan head-to-head berikutnya dengan Roma yang bisa menjadi penentu dalam perebutan Liga Champions. Kami menginginkan tiga poin tetapi kami tidak dapat mencetak gol dan jika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak menang, kata Pos pada pertandingan penuh waktu melawan Bolokna 0-0 Monza. Tapi kami menampilkan performa bagus. Monza bertahan dengan baik dan memberi kami sedikit ruang. Mari kita ambil poin ini dan melangkah maju, menjaga hal-hal baik dari pertandingan ini, banyaknya peluang yang kita ciptakan. Mulai selasa dan seterusnya kami akan melanjutkan latihan, fokus pada pertandingan berikutnya melawan Roma. Saya tahu kami semua akan 100% termotivasi melawan Bialorosi, Pungkas Pos. Edoardo Buff dikabarkan menjadi salah satu aset paling berharga Roma jelang bursa transfer musim panas. Mantan Kapten Primavera ini memasuki musim ketiganya sebagai anggota tim utama dengan penuh kualitas dan antusiasme. Meski tidak mendapat banyak menit bermain sejak penunjukan Daniele de Rossi, gelandang muda ini sering dimanfaatkan oleh Jose Mourinho di paru pertama musim, terbukti menjadi pemain terbaik Roma dalam berbagai kesempatan. Menurut evaluasi terbaru CIS Football Observatory, nilai pasar Buff meningkat 3 kali lipat selama 6 bulan terakhir. Pada awal musim, perkiraan nilai Buff berjumlah sekitar 14 juta euro. Sejak itu, nilai sang gelandang melonjak dan kini diperkirakan mencapai 36 juta euro. AC Milan gagal meneruskan tren kemenangannya di Serie A. Bertandang ke markas Sassuolo, Milan harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 3-3. Laga Sassuolo vs Milan berlangsung di Stadion Mapei pada minggu, tanggal 14 April tahun 2024 malam WIB. Rossoneri langsung ketinggalan 2 gol dalam 10 menit pertama, dan dipaksa menyamakan keudukan 3 kali. Arman Lorente menyumbang 2 gol Sassuolo, dan satu lagi lahir dari Andrea Pinamonti. Sedangkan gol-gol balasan Milan diciptakan Rafael Leo, Luca Jovic, dan Noah Okafor. Dengan satu tambahan poin ini, Milan bergeming di posisi kedua klasemen Liga Italia. Milan mengoleksi 69 poin, unggul 6 poin dari Juventus 3, dan berjarak 13 poin dari Kapolista Inter Milan. Sementara itu Sassuolo makin dekat dengan degradasi. Nero Verdi terkubur di peringkat 19 dengan 26 poin, tertinggal 1 poin dari Verona di zona aman. Liverpool kalah di kandangnya sendiri saat menjamu Crystal Palace. Tampil boros peluang, si merah dihukum Palace 0-1. Liverpool menjamu Crystal Palace di Anfield, Minggu tanggal 14 April tahun 2024 malam WIB, pada lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah mendominasi sejak sepak mula, tapi kecolongan oleh Ebereci Eze pada menit ke-14. Terus mendominasi jalannya pertandingan, Liverpool menciptakan banyak peluang. Tapi penyelesaian akhir yang buruk membuat gol tak kunjung tiba. Sampai laga usai, Liverpool tak mampu mencetak gol dan kalah 0-1. Mereka pun tertahan di posisi 3 dengan 71 poin dari 32 laga, 2 poin di belakang Manchester City dan kalah selisih gol dari Arsenal yang belum bermain. Sementara Palace di posisi 14 dengan 33 poin. Arsenal gagal balik ke puncak klasemen Premier League setelah dipermalukan tamunya, Aston Villa. Meriam London menyerah 2 gol tanpa balas. Arsenal vs Aston Villa tersaji di Emirates Stadium pada pekan ke-33 Premier League, Minggu tanggal 15 April tahun 2024 di Nihariwip. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Aston Villa mengaum di babak kedua dengan mencetak 2 gol. Leon Bailey dan Oli Watkins jadi mimpi buruk Arsenal, sekaligus memastikan kemenangan anak asu NIM Mary 2-0. Hasil ini membuat Arsenal tertahan di urutan kedua klasemen Premier League dengan 71 poin, tertinggal 2 angka dari Manchester City. Aston Villa balik keempat besar dengan 63 poin. Terima kasih telah menonton!